Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah Luar biasa Tetap ceria Allahu Akbar Allahu Akbar Yes Alhamdulillah Hari ini kita akan belajar Pelajaran Bahasa Indonesia Sebelum mulai pembelajaran Agak baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Sikap berdoa Tangannya diangkat Kepalanya ditundukan Doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Robbizidni ilman Warazukni fahman Ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku Dan berikanlah aku kepahaman Amin Terima kasih teman-teman yang sudah berdoa dengan husu Mengangkat tangannya Dan menundukan kepalanya Nah sekarang kita akan belajar tema 7 kebersamaan Dan subtema 1 kebersamaan di rumah Teman-teman Hari ini kita akan bernyanyi lagu tema Nada lagunya Anak kambing saya Kepalanya ketika di rumah Banyak hal yang dapat dilakukan bersama Belajar bersama Bermain bersama Dan juga makan bersama Ini kita akan belajar kebersamaan di rumah Nah disini ada sebuah pengertian kebersamaan Kebersamaan adalah sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan atau persaudaraan Lebih dari sekedar bekerjasama atau hubungan profesional biasa Selayapnya kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi Yang selanjutnya ada sebuah pengertian rumah Nah rumah adalah salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu Nah di dalam rumah ada sebuah keluarga Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga Dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan Lalu yang selanjutnya Manusia Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri Nah kita ini termasuk makhluk sosial yang saling ketergantungan dengan makhluk lainnya Artinya manusia ini tidak dapat hidup sendiri Contohnya Disini ada contoh kebersamaan di rumah adalah Makan bersama, bermain bersama, dan belajar bersama Nah materi Dongeng Pelajaran bahasa Indonesia Disini ada pengertian dongeng Dongeng adalah cerita tentang suatu kejadian yang penuh dengan hayalan Salah satu contoh dongeng adalah Pabel Pabel atau dongeng binatang adalah sebuah cerita pendek yang menjadikan binatang sebagai pokok yang memiliki karakter serta sifat manusia Pabel adalah cerita piksi atau cerita yang tidak berdasarkan kisah nyata Nah disini ada ciri-ciri dongeng Nah dongeng memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan jenis karya sastra lainnya Nah ada ciri-cirinya ya Ciri-ciri yang pertama adalah Dongeng Cerita dalam dongeng memiliki alur yang sangat sederhana Lalu yang kedua Cerita dongeng biasanya singkat dan bergerak cepat Yang ketiga Karakter tokoh dalam cerita dongeng biasanya tidak disampaikan secara rinci Lalu yang keempat Dongeng biasanya disampaikan secara lisan sebagai hiburan atau cerita pengantar tidur Lalu yang kelima Pada umumnya dongeng mengandung pesan moral kepada pendengar atau pembacanya Lalu yang selanjutnya adalah Disini ada struktur dongeng Nah secara umum cerita dongeng terdiri dari tiga bagian ya teman-teman Struktur yang pertama ada pendahuluan, isi, dan penutup Lalu yang pertama pendahuluan Pendahuluan adalah bagian pengantar dalam cerita dongeng Bagian ini biasanya dibuat untuk menjelaskan secara ringkas isi cerita dongeng Lalu yang kedua ada isi Isi adalah bagian utama dan terpenting dari suatu dongeng Dimana isinya menceritakan setiap kejadian secara berurutan Lalu yang ketiga penutup Penutup adalah bagian akhir dari cerita dongeng Yang biasanya berisi pesan moral dan kata penutup Nah iya itu ya teman-teman Struktur dongeng ada tiga Ada pendahuluan, ada isi, dan penutup Nah lalu disini Cara membaca dongeng ya Cara membaca dongeng adalah Levelnya harus menarik Suaranya harus jelas Dan suara juga boleh dibuat berbeda-beda Antara tokoh dan narator Supaya bagus bisa memakai alat peraga Bisa berupa boneka Atau alat-alat lain yang ada dalam cerita tersebut Nah disini ada suatu projek Yang harus teman-teman tuntaskan Projeknya yaitu Bacalah dongeng di bawah ini Dengan memperhatikan Tanda baca Lafal Dan intonasi yang jelas ya Karena Dari pekan-pekan sebelumnya Kita sudah belajar Cara membaca Lafal Intonasi Lalu jangan lupa juga Tanda titik Tanda seru Juga diperhatikan Tetapi disini hanya ada Tanda koma dan titik saja ya Teman-teman pastikan diperhatikan ya Tanda baca Tanda baca Tanda baca Tanda baca Dan juga menghibur Lalu ada hikmahnya Setiap dongeng memiliki sebuah pelajaran hidup yang bisa diambil dan dapat diambil setiap hikmahnya Alhamdulillah Alhamdulillah Pembelajaran hari ini sudah selesai Teman-teman Selamat mengerjakan projek Dan Ustazia tunggu Projeknya teman-teman Pastikan Teman-teman tetap semangat Belajarnya Walaupun di rumah Dan yang kedua Pastikan teman-teman tetap jaga kesehatan Lalu yang ketiga Jangan lupa berdoa Agar pandemi ini cepat selesai Dan teman-teman bisa beraktifitas normal seperti biasanya Selamat mengerjakan projek Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini Ustazia tutup dulu pembelajaran hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh